Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Allah Menuntun Umatnya Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Judul Renungan kali ini, Jalan Panjang, ditulis oleh Lais Liko. Ketika rekan kerjanya satu persatu mendapat kenaikan jabatan, Benyamin merasa sedikit iri. Mengapa kamu belum jadi manajer padahal kamu sudah pantas lho, kata teman-temannya kepada Benyamin. Namun Ben memutuskan untuk menyerahkan karirnya kepada Allah. Jika ini memang rencananya bagiku, aku akan melakukan pekerjaanku dengan baik, katanya kepada mereka. Akhirnya beberapa tahun kemudian, Ben naik jabatan. Saat itu pengalaman kerja yang lebih lama telah menolongnya bekerja dengan penuh percaya diri dan membuatnya disegani oleh bawahannya. Sementara itu beberapa rekan Ben yang naik jabatan lebih dahulu masih mengalami kesulitan berperan sebagai pemimpin. Karena ternyata mereka belum siap untuk naik jabatan. Ben menyadari bahwa Allah membuatnya berjalan lebih jauh, supaya lebih siap mengerjakan peran barunya. Ketika Allah memimpin orang Israel keluar dari Mesir, dia memilih jalan yang lebih jauh karena jalan pintas kekanaan sangat berbahaya. Para penafsir Alkitab berpendapat bahwa perjalanan yang lebih jauh juga memberi mereka waktu yang lebih panjang untuk memperkuat fisik, mental, dan iman mereka untuk pertempuran-pertempuran yang akan mereka hadapi. Sahabat Odibi jalan pintas belum tentu jalan yang terbaik. Terkadang Allah mengizinkan kita menempuh jalan yang lebih panjang dalam hidup ini. Entah dalam karir atau hal-hal lain. Supaya kita lebih siap melakukan perjalanan ke depan. Ketika merasa banyak hal berjalan terlalu lambat, kita dapat mempercayai Allah. Dialah yang setia memimpin dan memandu kita. Sahabat Odibi mungkinkah Allah sedang menguatkan Anda dengan mengizinkan Anda menempuh jalan yang lebih panjang dalam hidup ini? Bagaimana cara Anda mengingatkan diri untuk tetap percaya kepadanya? Allah yang penuh kasih, engkau tahu perasaanku ketika aku merasa banyak hal berjalan begitu lambat. Berikanlah ku kesabaran untuk mempercayaimu dan meyakini tujuan serta rencanamu yang agung. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021-2902-8950. Whatsapp 0878-7878-9978. Email indonesia.odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's first bread to the nations. So can we can make a difference? Our Daily Bread Ministries.